Nadia Arifta ditinggal nikah oleh Kaisang Pengarap dan Erina Gudono. Usai ditinggal nikah Kaisang Pengarap, Nadia Arifta kini pamer keahlian yang gak kalah kaleng-kaleng. Apa Nadia Arifta gak mau kalah dengan Erina Gudono? Kalian pasti tahu dan tak asing lagi dengan sosok Nadia Arifta, Nadia Arifta mulai dikenal publik semenjak dikabarkan menjalin hubungan dengan Kaisang Pengarap. Bahkan saat itu Nadia Arifta disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam putusnya hubungan Kaisang dengan Felicia Tissue. Meski diterpai semiring, baik Nadia Arifta maupun Kaisang Pengarap memilih diam dan tak mengklarifikasi apapun. Bahkan keduanya kepergok beberapa kali tampil bersama sampai bertandang ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun hubungan Nadia dan Kaisang kini telah kandas, pasalnya Kaisang kini sudah menikahi Erina Gudono. Seperti diketahui, Kaisang Pengarap resmi menikahi Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022. Keduanya melangsungkan pernikahan di Pandopo Agung Royal Ambar Rukmo, Yogyakarta. Usai melangsungkan akad nikah di Yogyakarta, Kaisang dan Erina gelar acara ngunduh mantu di Logi Gantrung Solo pada minggu. Ditinggal nikah, Kaisang Pengarap dengan Erina Gudono lalu bagaimana kabar dari Nadia Arifta sekarang? Nadia Arifta baru-baru ini pamer keahlian barunya yang gak kaleng-kaleng. Penasaran dengan keahlian baru mantan kekasih Kaisang Pengarap ini? Hal ini bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya. Dalam menggahannya Nadia Arifta memamerkan kegiatan barunya. Ternyata mantan kekasih Kaisang Pengarap itu pamer keahlian barunya yang gak kaleng-kaleng. Keahlian baru Nadia itu ternyata berkuda. Wanita yang nyaris menjadi menantu Presiden Jokowi ini gemar lakukan olahraga ekstrim. Pasalnya selain memanah, kini ia juga gelote olahraga berkuda. Bahkan mantan Kaisang Pengarap itu tampak cukup mahir menunggangi kuda. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkarnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!